Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit berbicara tentang bagaimana kita bisa mengontrol kecemasan kita dengan kemampuan kita untuk mengontrol diri dan juga lingkungan kita. Saya memahami banyak pasien yang datang dengan kondisi gangguan cemas, terutama gangguan cemas panik, sering menyatakan dirinya tidak mampu mengontrol kecemasannya saat kondisi itu datang. Biasanya mereka mengatakan adanya kesulitan untuk bisa berada pada posisi sadar ataupun dalam kondisi mampu melakukan sesuatu yang bisa mengontrol kecemasan paniknya datang. Kondisi ini tentunya memang salah satu yang paling mengkhawatirkan pasien dan seringkali menakutkan. Itulah banyak orang yang mengalami kecemasan panik atau serangan panik biasanya merasa dirinya khawatir akan menjadi gila atau kehilangan kontrol. Kita memahami bahwa kontrol terhadap diri kita memang adalah salah satu yang paling bisa mengurangi kecemasan kita. Banyak hal-hal yang biasanya kita lakukan sehari-hari ketika kita mampu mengontrol itu dalam baik, maka kita akan mampu juga menghasilkan sesuatu hal yang baik. Contohnya misalnya malam mungkin sebelum besok hari kita mencatat apa yang kita akan lakukan. Kita menjadwalkan jam segini saya ingin datang ke sini, kemudian di jam segini saya akan ketemu dengan orang, ataupun melakukan sesuatu di jam yang seterusnya. Artinya kita mempunyai harapan agar kondisi ataupun peristiwa-peristiwa yang akan kita jalani ini berada pada runtutan yang baik dan kita bisa kontrol. Sense of control atau kemampuan diri kita untuk mengontrol situasi itu akan menghasilkan situasi yang membuat kita lebih bahagia dan ini membuat kita mengurang cemasnya. Tetapi ketika jadwal yang kita buat ini ternyata tidak mampu kita laksanakan dengan baik atau ada sesuatu hal yang menyimpang dari apa yang kita rencanakan tersebut, maka sense of control kita ataupun perasaan kita mampu mengontrol situasi ataupun kondisi kita ini menjadi sedikit berkurang atau bahkan tidak ada. Inilah yang seringkali membuat cemas. Tidak heran kalau kita melihat banyak pasien-pasien gangguan cemas adalah orang-orang dengan latar belakang kepribadian perfeksionis. Orang-orang perfeksionis biasanya menginginkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dia inginkan atau dia jadwalkan. Dia ingin melakukan ini, dia melakukan itu, harus seperti apa yang dia mau. Dia juga berharap orang atau lingkungan juga berkata sama terhadap dirinya. Artinya mampu terus melakukan yang sesuai yang dia mau. Persisten, konsisten adalah ciri-ciri kepribadian tipe A atau orang awam mengenalnya sebagai orang dengan perfeksionis. Lalu, kalau demikian, apa yang bisa kita lakukan? Semisanya mungkin, semampunya mungkin, kita bisa melakukan suatu proses adaptasi terhadap ketidakmampuan kita mengontrol situasi, maka tidak akan ada masalah. Tetapi, kalau memang tidak bisa, maka kita perlu beradaptasi dan menerima keadaan itu sebagaimana apa adanya dan kita mencoba melakukan jadwal yang lebih baik lagi atau kita mencoba merencanakan apa yang kita lakukan ke depan lebih baik lagi. Salah satu yang mungkin perlu diingat adalah kemampuan diri sendiri di dalam mencoba menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa mampu melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuatu itu dengan baik. Lakukan dengan kemampuan kita. Tetapi, ingat diri kita. Apakah memang diri kita mampu melakukan itu? Kalau sekiranya memang tidak mampu atau belum mampu, jangan lakukan. Mengapa? Karena nantinya maka akan sulit buat kita. Kalau kita berharap terlalu tinggi terhadap kondisi kita, walaupun ternyata kondisi di lingkungan kita tidak mampu, maka kita akan segera mengharapkan orang lain yang bisa melakukan hal tersebut atau menutup kontrol-kontrol tersebut. Tetapi kalau orang lain itu tidak mampu melakukan apa yang kita harapkan, maka kekecewaan akan datang. Dan kecemasan juga seharusnya bisa jadi terjadi pada kondisi-kondisi seperti ini. Untuk itu, kita berharap kita mampu menyusun perencanaan kita dengan baik, sesuai dengan kemampuan kita, dan juga kita mampu mengupayakan hal itu bisa diikuti oleh diri kita juga. Kalaupun kita merencanakan untuk orang lain, maka kita juga perlu kemampuan untuk mengenali kemampuan dari tim kita sendiri. Kalau mereka mampu melakukannya dengan baik, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan sesuai dengan arahan kita, kita akan lebih bagus. Tetapi kalau tidak, maka kita akan banyak kecewa dan cemas. Namun, perlu diingat bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan, bisa saja tidak berhasil. Dan itulah peran dari kemampuan kita menerima sebagaimana apa adanya. Seperti juga video saya sebelumnya dulu, kemampuan kita untuk lebih ikhlas, agar kita bebas dari kecemasan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini membantu. Silakan like video ini, atau share kepada teman-teman Anda yang sekiranya memang membutuhkan video arahan seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Andri Psikosomatik untuk mendapatkan video-video saya terbaru setiap minggunya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Selamat menikmati.